Oke masih ada waktu kita masuk ke agama sebentar ya kita masuk ke Islam ada quote yang sangat terkenal dari Imam Shafi'i kalian mesti sudah apal kecuali yang belum jadi al-waktu kasaif in lam takto'uhu koto'aka waktu ibarat pedang kalau engkau tidak memotongnya atau menggunakannya untuk memotong maka ia akan memotongmu jadi kayak tadi ya waktu itu bisa jadi senjatamu untuk bangkit menaklukkan dunia atau justru akan menggilasmu kayak kronos tadi dia bisa melahirkanmu tapi dia juga bisa menelanmu memakanmu sebenarnya itu masih setengah kalimat selanjutnya jadi ini kayak isinya bagaimana biar kamu tidak terpotong oleh waktu perhatikan nafsumu nafsumu itu kalau dia tidak sibuk nafsu artikan saja jiwamu kalau dia tidak sibuk dengan kebenaran maka dia akan menyibukkanmu dengan kebatilan itu kalau maknanya digabung maka apa biar waktu tidak memotongmu biar waktu tidak jadi sumber kecelakaanmu sibuklah dengan kebenaran itu mungkin sindiran kita hari ini ya Indonesia hari ini sibuknya dengan hoax hoax itu kebohongan berarti jiwa kita hari ini sibuk dengan kebohongan hati-hati karena kesibukanmu dengan kebohongan bisa membuatmu terpotong oleh waktu maksudnya apa? waktumu terbuang sia-sia tidak produktif kita tidak menghasilkan apa-apa selain musuh gegeran dan kerusahaan nah itu nasihat panjang dari Imam Shafi'i cuma ini terkenal karena dikotip oleh Ibnu Qayyim di Al-Jawwabul Qafi oke jadi itu nasihatnya Imam Shafi'i kalau dalam Islam ngomong tentang waktu itu ada beberapa istilah dalam Al-Quran juga ada beberapa istilah yang pertama ajal, yang kedua dahar, yang ketiga wakt, yang terakhir asar ajal itu batas akhir kalau sudah sampai ajalnya tidak bisa dimajukan atau dimundurkan, jadi batas akhir misalnya kalau di kampus batas akhir ujian itu berarti ajalnya ujian itu tanggal sekian, ya memang maksudnya itu jadi batas akhir umur kita batasnya dimana? jadi ajal fokusnya pada batas akhir banyak ayat yang isinya ajal maksudnya mengingatkan bahwa segala sesuatu termasuk manusia ada batas akhirnya kamu sedang sumpek ingatlah kesumpekanmu ada ajalnya ada batas akhirnya maka jangan terlalu galau kamu sedang seneng dapat kenikmatan juga jangan lupa diri karena ada batasnya karena kenikmatan itu kalau kamu tidak hati-hati mengelola melampaui batasnya bisa jadi kesumpekan kesusahan jadi itu pelajaran dari kata-kata ajal ingatlah segala sesuatu ada ajalnya ada batasnya tidak ada seneng terus-terusan atau sedih terus-terusan tidak ada nikmat terus-terusan atau laknat terus-terusan ada batas-batasnya yang kedua dahar dahar ini kalau bahasa pasnya mungkin durasi durasi itu ngitungnya sejak lahir sampai mati itu durasi misalnya hp ini durasinya masa hidupnya adalah berapa 7 jam kalau aktif misalnya kalau masih baru itu namanya durasi dari 24 jam hidupmu aktif itu mungkin durasi meleknya ya 24 dikurangi 8 16 jam misalnya kamu lebih 16 jam mungkin kamu sudah lemas itu dahar namanya alam semesta ini ada durasinya kalau ajal itu yang dilihat batas akhirnya kalau dahar ini dilihat durasinya awal sampai akhirnya jadi dahar ini mengingatkan bahwa segala sesuatu itu selalu ada awalnya dan ada akhirnya kecuali Allah Allah itu tidak berawal tidak berakhir tapi semua makhluk ada awalnya ada akhirnya namanya durasi kesenanganmu ada awalnya tapi nanti pasti juga ada akhirnya akhir dari sesuatu awal dari yang lain itu pakai istilah dahar ada lagi ada lagi istilah waktu kalau waktu ini biasanya ngomong apa peluang ngomong tentang kesempatan itu biasanya pakai istilah waktu inna sholata kanat alal mu'minina kitabam maukuta jadi sholat itu ada waktunya kitabam diwajibkan berwaktu maukuta ada waktu waktunya ada kesempatannya ada tuhur asar maghrib ini kan waktu waktu sholat istilahnya waktu karena begitu lewat ya kita kehilangan kesempatan makanya misalnya subuh subuh itu dari munculnya fajar sampai munculnya matahari nah itu subuh begitu jam 7 kamu sholat subuh kamu kehilangan waktu jadi ada waktunya jadi kuliah itu waktunya sampai semester 14 begitu lewat semester 14 kamu sudah kehilangan waktu itu waktu yang diwanti-wanti tadi jangan sampai kehilangan waktu al-waktu kassoif begitu kamu kehilangan kesempatan kamu akan habis itu waktu ada lagi asar ya memaknanya asar atau waktu menjelang terbenamnya matahari itu kan asar tapi ini ngomong tentang masa kalau ngomong asar ini lebih banyak ngomong keharusan mengisi dengan kebaikan kenapa karena ini sudah detik-detik mau tutup itu asar asar itu kan ketika siang sudah habis mau ganti malam jadi waktu penting dalam hidup kita itu asar asar itu sudah mau maghrib mau maghrib itu berarti mau malam kalau kamu mau melakukan kebaikan segera lakukan karena kalau tidak sebentar lagi malam itu waktu asar makanya banyak hadis yang menekankan sholat asar termasuk Al-Quran yang ada kata-kata was sholat til wusto itu banyak yang mengartikan sholat wusto itu sholat asar karena ini memang waktu penting kunci kalau mau tobat segera tobat karena begitu lewat malam sudah waktunya tidur jadi ini waktu batas itu asar makanya Al-Quran mengingatkan wal asri demi waktu demi masa ini kan surat favorit ya karena pendek ini surat-surat idola ya koncone al-ikhlas koncone al-kausar itu kan surat idola kalau ada yang mau silahkan kamu nulis buku surat-surat idola ya ini diidolakan oleh para makmum ya dan imam yang gak banyak apal nanti kan wal asri itu pun kadang-kadang kamu yung bulet oke wal asri inal insana lafi husrin jadi demi waktu asar ini saya bilang atau kadang-kadang ya demi masa karena memang artinya bisa juga demi masa saya dulu punya guru yang di kesempatan apapun dalil yang beliau pakai adalah wal asri le mbok jangan males kan ada ayatnya wal asri mbok kalau kerja itu yang bener wal asri mbok jangan suka jalan-jalan keluar yang gak ada gunanya wal asri ya ya apa sih enaknya punya pacar kemana-mana jalan berdua gak ada untungnya wal asri ya kamu menasehati apapun bisa pakai dalil wal asri ini ya emang-emang waktumu kan gitu mbok ya kamu undang tobat bukan ayat tobat yang diajukan tapi wal asri kalau kamu gak segera tobat waktunya loh wal asri jadi ini kan artinya multifungsikan Alhamdulillah kamu sekarang punya ayat untuk segala momen jadi wal asri yang tidak tidak wajib menasehati selanjutnya selanjutnya salik menasehati ya kan isinya hidup kan tiga itu keutamaan puncak keimanan amal soleh muamalah dengan makhluknya isinya dua saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran sudah puncaknya cuma itu jadi kalian wajib apal ini sewaktu-waktu disuruh sambutan nopo kutbah bisa pakai ayat ini oke kuncinya disitu terima kasih